Dalam kesempatan video kali ini, gue akan kasih tau tutorial kepada kalian semua Gimana caranya merubah foto biasa kalian menjadi anime seperti ini secara instan Mau tau caranya? Tonton sampe habis Halo apa kabar semua, balik lagi dengan gue Iksan di channel Banggap TKID Dalam video kesempatan kali ini, gue akan bagikan tutorial kepada kalian semua Gimana caranya merubah foto biasa kalian yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini Atau kalian juga bisa merubah gaya kalian yang lain, misalnya seperti ini Sebelum kita masuk ke tutorialnya, buat kalian yang baru banget mengklik video ini Ataupun baru banget bergabung ke channel gue Boleh banget buat lihat-lihat isi channel gue dan lihat isi video gue yang lainnya Siapa tau apa yang kalian cari ketemu dan jika kalian suka ataupun dirasa channel ini cocok Untuk kalian, boleh banget buat bantu tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan update dari video gue selanjutnya Karena gue setiap weekend biasanya memberikan aplikasi mode ataupun seputar tips editing video lainnya Seputar gadget maupun teknologi Oke, bahasa bahasa isi selesai, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya Let's get started Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya Gimana caranya merubah foto kalian menjadi anime secara instant Kalian buka aja aplikasi ini nih Aplikasi ini, kalian bisa download Aplikasi ini, linknya udah gue taruh di deskripsi video Aplikasinya berbahasa Cina ya, kita lihat Nah, tulisannya masih tulisan Mandarin Kalian klik aja aplikasinya Jika sudah, nanti akan tampilan seperti ini Tampilan awal aplikasinya Kalian langsung pilih aja tanda plus yang di atas ini Lalu kalian, ini kan video ya Kalian buka aja kamera foto sebelah sini Nah, kalian klik yang ini ya Kalian klik yang ini Lalu kalian pilih foto yang mau kalian ubah menjadi anime Misalnya, gue foto yang ada di kamera Nah, ini fotonya Misalnya gue pengen ubah foto gue yang ini Menjadi anime Coba kita pilih itu Lalu klik ini nih Oke, kita klik Nah, oke Sekarang kita sudah masuk ke menu editing Seperti kita lihat Menu editingnya sendiri Itu masih berbahasa Mandarin Semuanya berbahasa Mandarin Mau apapun itu tidak ada bahasa Inggris sama sekali Nah, lalu gimana caranya Supaya foto kita ini berubah menjadi anime Pertama-tama kalian harus klik dulu Bagian Timeline ini nih Timeline foto kalian Kalian klik Nah, pastikan sampai ada putih petanda gini ya Jika kalian sudah klik foto kalian Seperti ini sampai ada putih Kalian scroll aja Bagian paling bawah Sampai menemukan efek yang ini nih Kalian lihat Sampai menemukan efek yang kayak pecahan gitu Kayak petasan gitu Nah, kalian klik gitu langsung Terus Maka dia akan otomatis Memproses Don't Boom Secara singkat Foto kalian langsung berubah menjadi anime Nah, seperti kita lihat Kalau ingin before after Kalian tambahin foto kalian lagi Yang tadi Kalian klik Nah Kalian taruh ke kiri Ini dia before afternya Ini foto gue yang belum nyok di anime Dan sekarang Menjadi anime Secara instant foto kalian Bisa berubah menjadi anime Di sini ada berbagai macam fitur tambahan Seperti Fitur transisi Misalnya kalian mengklik video Mengklik ini Tanda putih kotak ini Kalian klik Maka di sini nanti Akan banyak berbagai macam Pilihan transisi Misalnya dari transisi zoom Transisi spin Lalu di sini ada transisi Seperti efek animasi gitu Lalu di sini Ada Efek kayak Apa Senja-senja gitu Nah Kayak goyang-goyang gitu loh Nah Lalu di sini Ada efek glitch Ini yang gue suka Jadi Jika kayak itu Jika apa Jika ingin merubah foto Ada efek animasi glitch Nah Seperti itu Lalu Glitch yang Ini Misalnya juga boleh Biar keren Nah Lalu kalian Jika sudah Apa Sudah Pilih ini Transisi apa Yang mau kalian Masukkan Kalian juga bisa Memasukkan musik Kalian scroll aja Dan kalian pilih ini Di sini Ada berbagai macam pilihan Kalian pilih aja musik Yang dari tiktok Misalnya Ini kan Aplikasi dari Anak buah tiktok Kalau gak salah Lalu Pilih yang setelah Gerai kalian Yang suka Suka kalian Misalnya ini Taruh sesuai timeline Nah Jika sudah Nanti akan seperti ini Nah Kira-kira seperti itu nanti Jika kalian ingin Menjadikannya Hasil menjadi video Pada dasarnya Aplikasi ini adalah Aplikasi untuk Editing video Jadi Kalian Jika ingin Menyimpan foto Dalam bentuk video Dalam bentuk foto Maka yang harus kalian lakukan Adalah Kalian Pilih Pada bagian anime Lalu Kalian Pilih Bagian atas ini Silikkan Tanda Kalian pilih full Nah Jika sudah masuk Seperti ini Kalian screenshot Kalian pilih Lalu kalian crop Seperti itu aja Jika kalian ingin Menjadikannya Dalam bentuk foto Jika kalian sudah Kalian klik aja Save Lalu Atur Mau berapa fps Video kalian Dan lalu Kalian klik Save Oke Begitu aja caranya Gimana Merubah foto kalian Agar menjadi anime Secara Instant Nah Sekarang Gue akan kasih tau Cara downloadnya Dan sekaligus Gue akan kasih tau Password dari Aplikasi yang Gue kasih Pertama-tama Jika kalian sudah Klik link Yang ada di bawah Deskribusi video ini Untuk download aplikasi Nanti kalian akan Ditampilkan Tampilan seperti ini Lalu Kalian klik aja Bagian Download Tombol unduh ini Oke Nah Seperti kita lihat Disini Format Aplikasinya Ialah Aplikasi itu Rar Dot R-A-R Jadi Aplikasi ini Harus kalian Ekstrak dulu Untuk Mengekstraknya Kalian membutuhkan Aplikasi Yang bernama Winrar Kalian cari aja Di Playstore Lalu klik Rar Ini dia Aplikasinya Jika kalian sudah Selesai download Yang gue kasih link Tadi Kalian langsung Buka aplikasi ini aja Kalian klik Open Lalu Cari File Downloadnya Disini Tadi gue Menamakan File Downloadnya Itu Pembuat Anime Bangga Optik Nah Jika kalian sudah Selesai download Nanti Bakal ada Seperti ini Kalian Tahan lama aja Filenya Lalu Kalian Pilih Extract File Nah Di bagian Extract File Sini Lalu Kalian Klik Saja Oke Dan Nanti Diminta Untuk Memasukkan Password Kalian Masukkan Saja Password Ini dia Password Dari Aplikasi itu Selamat Mencoba Selamat Menikmati Selamat Berkarya Gue Iksan Mampir undur diri Terima kasih Buat kalian Sudah nonton Sampai Akhir Have a Nice Day